hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana anda berada kembali lagi berjumpa semoga semoga kita selalu dengan baik dan kebaikan selamat menjata kita semua amin ya oke kan kan Alhamdulillah kembali lagi mengakhir bersebatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS tahun 2021 dimana pada video sebelumnya mengakhir saling berbagi terkait dengan prediksi soal yang akan muncul di CPNS 2021 baik itu soal ATWK TKP maupun TIU untuk itu kawan-kawan silahkan pelajari video-video maki sebelumnya mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa dinyatakan luas jadi CPNS tahun 2001 dan pada kesempatan kali ini maki akan berbagi seputar pelaksanaan CPNS yang direncanakan berdasarkan informasinya sudah berdar di alam Jagatri ini bahwa CPNS 2001 itu paling lambat ya paling rambar lambat ya Sorry ya ini saya yang teknisi yang ngetik mengakibat salah maki gitu ya paling lambat katanya akan digelar bulan Juni tahun 2001 ya karena sebelumnya Januari Februari Maret itu Maret kemungkinan akan dilangkung akan dilangsungkan pelaksanaan seleksi P3K kawan-kawan ya P3K dari kawan-kawan yang sudah lah guru honoreri yang sudah lama mengabdi dan tercetak tidak podik baik negeri maupun swasta ataupun kawan-kawan yang tidak menjadi guru tapi sudah memiliki sepikat pendidik maka kawan-kawan bersebutan untuk mengikuti tes P3 kali karena itu ya paling lambat CPNS itu digelar oh bulan Juni gitu kan ya baik itu gua bersama-sama tuh langsung aja ke TKP gitu ya kan dilansir dari Mani Mani apa nih Oke sorry sorry maeh kembali dulu ya manikompas.com nih bahwa kepala BKN Pak Bimahirma haria bibir sana mengatakan untuk penetapan formasi calon pegawai sepia tahun 2001 itu ditargetkan akan ditetapkan pada bulan Mei jadi bulan Mei itu baru akan ditetapkan formasinya ada berapa banyak itu dengan demikian beliau memastikan bahwa paling lambat Juni akan digerar CPNS 21 nya ya karena formasinya ditetapkan bulan Mei kemudian CPNS itu akan dilangsungkan pada bulan Juni 21 beliau mengatakan diperkirakan formasi itu Mei sudah dapat ditetapkan tuh formasinya Mei jadi untuk apa saja apakah untuk kesehatan pendidikan penyuluh pertanian misalkan dokter dan lain sebagainya walaupun berdasarkan informasi yang beredar beberapa waktu yang lalu dan sebagainya menyatakan oleh BKN bahwa di tahun depan itu tidak ada rekrutmen CPNS namun itu sepatnya baru sementara kawan-kawan ya kita tetap aja berdoa mudah-mudahan nanti pemerintah berubah pikiran gitu kawan-kawan ya itu karena sepatnya masih sementara dan belum ditetapkan ya belum diundangkan kalau sudah diundangkan nah sudah ada jadi peraturannya baru berarti itu sudah resmi kawan-kawan untuk pelaksanaan tesnya dibutuhkan waktu paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai agar pada bulan Desember sudah diselesaikan seleksi formasi CPNS nya jadi diundang digular berarti kurang lebih ada berapa bulan lagi tuh Januari Februari Maret April Mei Juni enam bulan lagi kawan-kawan ya ya waktu yang tidak terasa kawan-kawan ya sekarang kita sudah memasuki penghujung 2020 sebentar lagi kita akan masuk tahun 2020 tak terasa satu tahun itu kawan-kawan ya untuk kawan-kawan yang nyatakan lolos tahun kemarin maka ucapan selamat ya walaupun tesnya itu di bulan Februari kemudian SKB nya di bulan September dan turun hitnya bulan Desember itu satu tahun gitu ya penuh perjuangan sekali untuk kawan-kawan yang lolos CPNS tahun kemarin itu sebabnya enam bulan ke depan itu tidak ada artinya gitu kawan-kawan kalau kita gunakan secara cuma-cuma itu kemarin kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak pembaca membaca latihan dan pembaca berdoa mudah-mudahan Allah bersama dalam berikan yang terbaik untuk kita kemudian ini dia tekan tanggal 29 Desember 2020 paling lambat bulan Juni katanya ya namun sebelum membuka penerimaan cepat tahun depan BKN menunggu laporan dari masyarakat pemerintah pusat maupun daerah jumlah perasaan yang butuhkan tuh jadi BKN lain itu masih menunggu formasi yang dibutuhkan dari masing-masing daerah kalau misalkan instansi daerahnya mengajukan formasi CPNS untuk keguruan ya kemungkinan akan diberikan gitu kan kan ya disesuaikan dengan jumlah SNPNS yang pensiunnya hanya jika masih masih instansi telah melaporkan formasi itu kepada Kemenpat RB kami baru bisa menetapkan formasi nya beberapa jumlahnya beliau gitu ada perhitungan formasi yang lakukan instansi sebut yakni menghitung ulang jumlah kebutuhan CPNS untuk lima tahun ke depan itu kan kenapa itu diperlukan karena saat ini banyak sekali PNS atau CPNS yang meminta pindah lokasi sehingga kebutuhan di masing-masing instansi jadi berubah dan berbeda gitu ya kemudian jadi kenapa hal ini lakukan karena ya kawan-kawan ketika sekuatus kalau katakanlah suatu instansi diberikan formasi A namun setelah beberapa tahun si A ini pindah ke instansi yang lain otomasikan di instansi yang pertama ini kosong itulah yang menyebabkan formasi berbeda-beda dan berubah-rubah gitu kawan-kawan karena adanya PNS atau CPNS yang mengajukan penci apa pindah lokasi gitu karena jauh dari alamat misalkan gitu ya Oke Bima memastikan pasangan CPNS tahun depan akan menerapkan skema seperti tahun kemarin ya menerapkan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 SKD tetap akan dilakukan bersama juga dengan SKB untuk sesi ini kami sudah belajar kemarin pelaksanaan CPNS di situasi pandemi ini kami telah menerapkan protokol kesehatan pelaksanaan di daerah tidak ada satupun yang terluar karena COVID-19 ini jadi memang belajar dari CPNS tahun kemarin ya kalau SKD-nya itu kan belum ada COVID-19 dilaksanakan Februari namun SKB-nya dilaksanakan kan September yang harusnya saya laksanakan Maret itu September ternyata dari sini tidak ada yang terkop tidak ada satupun yang terkena tertular COVID-19 gitu karena semua aman nah ini akibat dari dialangkannya protokol kesehatan karena itu ya SKD dan SKB tetap akan dilangsungkan dalam kondisi seperti ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan gitu kawan-kawan katanya ya oke lanjut kemudian masih di sana juga dikatakan bahwa nih saat ini memang masih sudah menerima bagi usulan dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah fokusnya tetap pada jabatan-jabatan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dan tenaga teknis yang mendukung arah perintah pembangunan nasional dapat sederha hujarnya kepada 27 Desember ini kalau ini terlalu desember ya masih ada harapan berarti untuk tenaga kesehatan pendidikan tenaga teknis walaupun di channel resminya Kemenpan RB dikatakan bahwa Kemenpan RB kemudian Kemenikbud dan BKN sepakat tidak ada penerimaan CPNS jalur pendidikan betulnya ya tapi itu sifatnya sementara kawan-kawan ya sepatu berubah gitu kawan-kawan oke kemudian kena tiba gitu teguh belum memastikan perasaan pembukaan pertahanan oke yang jelas di dalam PP nomor 11 tahun 2017 nih kan 2020 itu tidak ada formasi CPNS ya karena adanya copy-19 nah dalam PP sebut ditetapkan bahwa paling lambat bulan Maret setiap instansi pemerintah menyalahkan usulannya ke Kemenpan RB setelah memperoleh pertimbangan teknis dari BKN dan Kementerian Keuangan maka pada bulan Mei ditentukan formasinya nih jadi instansi mengajukan dulu nih kemudian nanti ada pertimbangan teknis dari BKN dan Kementerian Keuangan terkait keuangan sistem penggajiannya kalau sekiranya negara mampu untuk membiayainya ya baru ditentukan formasinya kawan-kawan teguh memastikan pemerintah kita hanya akan menetapkan promosi CPNS setelah dipastikan bahwa promosi itu memang benar-benar dibutuhkan dalam upaya untuk mendukung pencapaian politik moto kan kawan jadi kalau memang benar-benar dibutuhkan CPNS guru ya tidak menutup kemungkinan akan ada tetap dilangsungkan CPNS guru untuk beberapa kalaupun ya tidak ya itu kan akan dijaring melalui seleksi P3K itu tidak menutup kemungkinan tidak ada CPNS guru juga walaupun 1 juta dibutuhkan ya kawan-kawan pokoknya tetap berada saja kawan-kawan ya tetap semangat informasi guru misalnya dibutuhkan 1 juta guru nih dia yang sudah dibahas nih kesini seleksi untuk promosi bidang pendidikan ini akan berlangsung sebanyak tiga kali hingga mencapai jumlah kebutuhan jadi satu juta guru makanya karena banyaknya dibutuhkan ini akan dikarenakan tiga kali tes dia lolos tes ikut tes kedua dia lolos tidak lolos ikut tes ketiga gitu kan tiga kali rencana nya untuk satu juta guru yang kami akan tanrek lu tahun depan dikenalkan kelakuan dalam tiga sali seleksi atau tiga tes katanya sebelumnya pemenpan menyebutkan bahwa pendapatan CPNS 21 tidak terlaksana pada April hingga Mei tahun depan nah tidak bisa ya berdasarkan terprogres usulan informasi ACM dan rencana tepung tahun yang diterima awalnya perbanyakan usulan tahun 21 jadi usulan itu diperpanjang ya hingga akhir Mei kemudian perbanyakan lagi akhir Agustus katanya sampai Mei itulah sebabnya kenapa CPNS akan dilangsungkan tahun pada bulan Juni gitu kanon mengingat adanya rekrutmen p3k untuk satu juta guru nih sampai satu juta itu bulan Februari Maret ya karena Februari itu ada kemungkinan latihan daring materi daringnya kemudian di provinsi lain Naganraya usuh penetapan 400 CPT setahun 21 nih tahun 29 ya di dirancir dari Aceh tribunews.com bahwa nih katanya Pemkap Naganraya telah mengusulkan kuota calon pekerja SPI permasi tahun 21 ke kemenpan RB dan berbasis kayak gitu berapa kuota yang setuju masih kami tunggu dari kemenpan RB kata sekda Naganraya Haji Ardi Marta kepada serambi news.com selasa 29 desember 2020 dari 400 itu beliau tidak tahu berapa kan yang di ACC gitu kan kan nah diwancara setelah Niki kami harapkan bisa dituju soalnya dengan usulan ujar sekedar demi kepala BKSDM Kabupaten Setempat Bambang Sudiabakti menurutnya CPT yang diterima tahun 2001 lebih banyak untuk kentang agak persiskan 2021 namun untuk kesehatan dan tadi juga diterima mungkin ini 2019 ya merti sebesar yang diterima tahun 2019 kemarin gitu mungkin ya Oke pada bagian lain nih Hai pas ekda Naganraya juga menambahkan saya gada Naganraya juga menambahkan nih untuk CPNS formasi tahun 11 lalu yang sudah diumumkan kelulusan di jadungan pada Januari 21 akan Aike katanya dari Januari ini akan dibagikan SK untuk CPNS yang lulus tahun 2019 SK sudah siap kami mencerahkan yang pekan pertama Januari ini akan kami cerahkan kepada CPNS menurutnya jumlah CPNS yang mencerahkan SK sebanyak 12 orang yang merupakan tenaga pendidikan kesehatan dan teknis jadi CPNS 2019 tahun kemarin banyak tenaga kesehatan pendidikan dan teknis sedangkan penempatan kerja sesuai tempat yang dilemar pada penerimaan lalu padahal sebelumnya ditambah bambang menerima CPNS formasi 2019 itu sebanyak 168 sepa orang gamana sepa orang tidak ada pelamar dan tidak menuhi nilai passing grade sehingga gagal ke SKB gitu kontennya Oke itu dia Nah itu dua dulu kawan-kawan barangkali ya jadi intinya CPNS 2021 itu paling lambat diatkan digelar bulan Juni 2021 nah berarti ada waktu kurang lebih sekitar 6 bulan lagi nah 6 bulan ini kawan-kawan tinggal menghitung hari tinggal 180 hari ya kalau kita gunakan dengan sia-sia kita dengan cuma-cuma nih maka 168 hari ini akan menjadi waktu yang sia-sia maka dari itu disarankan untuk kawan-kawan untuk berbanyak latihan berbanyak membaca soal-soal yang sesuai dengan kisih-kisihnya untuk mempersiapkan CPNS 2021 karena CPNS yang akan kita hadapi ini kawan-kawan diperbutkan oleh jutaan orang karenanya untuk kita meraih keselesaiannya kita diperlukan latihan yang maksimal dan juga doa yang maksimal biar nanti hasilnya pun maksimal gitu kan kawan-kawan jangan biarkan waktu ini terenggut begitu saja mari kita gunakan waktu yang tersedia untuk membaca 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 latihan dan membaca membaca dan tutup kawan-kawan yang berasal dari sarjana keguruan FIP jangan berkecaya hati ya walaupun sudah dinyatakan oleh BKN melalui channel resminya MNRB bahwa katanya di 2021 tidak ada formasi CPNS guru jangan berkecaya hati karena itu sepatnya masih sementara siapa tahu kalau memang instansi mengajukan dan membutuhkan formasi CPNS guru harus diisi oleh CPNS guru CPNS maka tidak menurutkan akan dibuka lagi formasi gurunya kalaupun tidak tetap P3K menanti gitu kawan-kawan ya karena bagaimanapun P3K ini juga rasanya PNS yang membedakan itu adalah uang pensiunnya terlebih lagi nanti kawan-kawan yang sudah nyatakan lolos P3K kemudian ketika CPNS dibuka asal kawan-kawan belum usianya tiap di atas 35 tahun maka kawan-kawan pun bersekala sempatan diperbolehkan mengikuti CPNS gitu kawan-kawan ya sebagian yang dibukarkan oleh pemerintah melalui BKN dan KMNRB gitu ya jadi tetap bisa mengikutinya karena ya tidak salahnya kita mengikuti P3K dulu ada CPNS ikut CPNS gitu nantinya kalau memang kawan-kawan berharap untuk keluar CPNS namun dan demikian ya untuk meraih itu semua perlu latihan yang maksimal usaha yang maksimal dan juga doa maksimal Oke kan kawan-kawan berkata-kata jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati